Dari FF Friska, Ibu Friska ya, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Dajab, cara taunya dari mana ya Bu Dijen. Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Dajab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKB masing-masing. Jadi jangan, ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu, daripada scrolling-scrolling medsos ya, mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKB dan juga laman-laman resmi dari kemendikin. Gitu toh mas? Ini ada lagi mas, pertanyaan dari Nurika Yulia, 123. Dari Kelaten, Jawa Tengah, eh apa kabar Kelaten? Tetangga saya dari Karangannya. Bu bertanya, Ijasa S1, peningkatan bahasa Inggris, P3K di SD sebagai guru MAPEL. Nanti sudah dijawabin ya, mungkin sama ya pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Jika kepanggil PPG Bahasa Inggris, tidak ya? Jadi pertanyaannya, Ijasa S1, peningkatan bahasa Inggris, P3K di SD sebagai guru MAPEL. Sudah PPG Perajab SD. Nanti bisa kepanggil Perajab PPG Bahasa Inggris, tidak mas? Saya, ini Ibu Dijain, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Perajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru, sesuai dengan sertifikatnya. Kalau dia menjaga bahasa Inggris, dapat sertifikasi enggak? Kalau sertifikasinya PPG? Bisa, dalam regulasi yang ini, yang akan kita keluarkan bisa. Tapi harus ambil PPG lagi ya? G. Namun ini, Ibu Dijain, untuk pengetahuan para pelamar nanti, bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMKA, itu mencapai hampir 50%. Jadi pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan, bagi teman-teman, membimbing anak yang baru tumbuh kembang, Bu Dijain, itu sangat kami pentingkan sekali untuk di beberapa tahun ke depan. Iya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak-Ibu, jawaban dari Mas Direktur langsung ya.